Informasi lain, Saudara Putra Bungsu, Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep resmi memimpin klub sepak bola Persis Solo setelah membeli 40% saham dari PT Persis Solo Saestu. Di Persis Solo, Kaisang Pangarep juga menjabat sebagai Direktur Utama. Kaisang memegang 40% saham, kemudian Kevin Nugroho, pengusaha muda asal Solo, memegang 30% saham. Sementara Menteri BUMN Erick Tohir, 20% saham. Persis Solo juga sudah menunjuk mantan pemain tim Nas Indonesia Eko Purjianto sebagai pelatih kepala. Pengumuman hasil rapat umum pemegang saham PT Persis Solo Saestu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sabtu siang hadir pulau wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan kakak dari Kaisang Pangarep setelah putra Menteri BUMN Erick Tohir, Mahendra Agakan Tohir. Wali kota Solo menyambut baik pengelolaan Persis Solo oleh putra daerah dan berharap Persis akan lebih berprestasi. Sesuai janji-janji saya pada waktu kampanye dulu, yaitu adalah saya tidak akan meninggalkan Persis dengan keadaan yang seperti kemarin. Jadi saya ingin Persis ini digelola oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang pernah megang tim bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.